Setelah itu Partai Golkar menugaskan kadernya yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi bakal calon Gubernur di Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Selain penugasan buat Ridwan Kamil, Golkar juga menugaskan Ketua DPD Jakarta Golkar Ahmad Zaki Iskandar dan anggota legislatif terpilih 2024-2029 Erwin Aksa untuk bersaing jadi calon Gubernur Jakarta dari Golkar. Pemilihan Gubernur Jakarta bakal digelar bersamaan dengan daerah lain yakni pada 27 November 2024. Pertama, untuk DKI Golkar sudah mengeluarkan surat penugasan kepada kader yang undui ke Jakarta, Pak Ridwan Kamil. Kami masih nunggu kapan sampai Jakarta. Yang kedua, Pak Zaki juga sudah selaku ketua DPD Golkar DKI juga diberikan mandat. Dan juga kita membuka terhadap calon-calon lain, termasuk kemarin dari anggota DPR yang baru terpilih, belum dilantik, Saudara Erwin Aksa sudah pasang baliho juga di Ratu Plaza.